sebuah kisah dari gunung tugel antara kiai singoprono dengan kiai rogo runting pertarungan antara dua orang sahabat kebijaksanaan dan ketajaman batin yang singoprono kala itu tesebar sampai di seluruh daerah sekitar hal ibuto pun tak lepas dari pandangan salah satu demannya kiai rogo runting gendhajeh sudah berulang kali menguji ilmu batin tidak membuat kiai rogo runting puas hingga akhirnya kiai rogo runting yang bertambah di gunung madu berinisiatif untuk menguji kesaktian berulang kali kiai rogo runting menunjukkan kesaktiannya akan tetapi yang singoprono tidak tergerak hatinya untuk membalas hingga suatu hari kiai rogo runting kembali menunjukkan kekuatannya pada kiai singoprono dengan cara mengaitkan benang di gunung madu dengan busur panah yang ditembakkan ke bukit selatan wilayah disang lembu kecamatan sambi boyolali kemudian di atas benang diletakkannya sebusur telur telur di atas benang terus mengelinding karena kesaktian kiai rogo runting telur tersebut tidak jatuh bahkan terus mengelinding semakin kencang tanpa terbendung telur itu pun membentur gunung sebelah selatan benturan telur dan gunung itu menimbulkan suara ledakan yang sangat keras ledakan itu pun mengakibatkan gunung itu putus pada puncaknya sejak saat itu bukit itu dinamakan gunung Tugel dia menutupkan karena tidak ingin kiai rogo runting menjadi semakin membahayakan warga sekitar kiai ageng singoprono berupaya menghentikan yang dilakukan kiai rogo runting kiai singoprono menggunakan cara yang sama untuk membalas kiai rogo runting yakni dengan cara mengaitkan benang dari pegunungan Tugel antara dari pegunungan Tugel ke utara di atas benang diletakkan sebuah telur kemudian telur tersebut mengelinding tanpa terjatuh dan akhirnya membentur pegunungan madu sehingga mengeluarkan suara yang keras tetapi kejadian tersebut tidak mengakibatkan gunung madu rusak justru kiai rogo runting tubuhnya tercerai berai atau tubuhnya teruntang runting jasa kiai jasa kiai rogo runting kemudian dimakamkan di daerah perbatasan kejamatan klego dan kejamatan simu yang dikenal sebagai pegunungan rogo runting selain makam kiai singoprono dan istrinya juga ada dua makam abdi kiai singoprono dulu dari walain menuju gunung Tugel yang selalu menunggang kuda setelah kuda itu mati juga ditanamkan di kaki gunung Tugel selamat menikmati